Bagaimana ceritanya mas? Ulangi Awal mulai itu kan dia udah ek Dulunya udah pernah ke Hongkong, ke Malaysia Ke Singapura juga udah pernah Terus ini kan udah lama Pak Bum di rumah Paspor kan otomatis udah mati kan Terus 2 bulan yang lalu itu bikin lagi paspornya Itu sudah jadi Setelah jadi, dia itu ditawarin sebuah PT di Malang Itu mau diberangkatkan ke Australia Setelah data semua masuk ke PT tersebut Termasuk paspor juga Itu beberapa hari itu dihubungi gak bisa pihak PT-nya itu Ternyata setelah dicari ke Malang sana PT itu ilegal Ditanyakan tetangga-tetangga sekitar PT itu gak ada yang tahu Bahwa itu kan katanya PT baru dan sebagainya kayak gitu Sedangkan dia itu paspor baru bikin 2 bulan yang lalu Nah sekarang dia itu dikontek majikannya Majikan yang dulu yang pernah di Hongkong itu kontek lagi Suruh berangkat ke Hongkong lagi Jadi kan tiap itu paspor baru bikin dibawa lari oleh orang yang gak bertanggung jawab tadi Ini maunya terus bisa gak dia bikin paspor yang baru Sedangkan paspor itu kan baru bikin 2 bulan yang lalu gitu loh Makanya dia bingungnya disitu Sedangkan majikan yang di Hongkong itu udah ngontek lagi suruh balik lagi ke sana Gitu masa terus Siap Bisa dong Punya fotokopi paspor baru gak? Kalau fotokopinya ada kayaknya Fotokopi yang baru ada Soalnya perlu nomor paspor Dokumennya kayak Ijasa, KK, KTP itu kan juga ikut ke bawah semua katanya Iya Bisa yang penting kan Tapi kayaknya masih ada Siap Semua serba bisa dibuat cuma kan itu biayanya itu Nambah lagi Iya Kemarin itu sempat ada yang nawarin katanya setelah dia bingung kan Dan mencari informasi ini gimana nih Majikan udah ngontek Sedangkan data sudah hilang Data-datanya ini berkat-berkatnya hilang Ini mau mana Ada yang nawarin itu di Malang juga ada Terus di Blitar itu juga ada PT katanya Tapi setelah dia datang ke sana Ke PT tersebut Itu ditolak semua Katanya wah gak bisa mbak kalau kayak gini Ini sudah gak bisa harus Nunggu berapa tahun gitu kayak kemarin katanya Alasannya Jadi gak mau berangkat ke alasan pihak PT-nya itu Wah gak bisa mbak ini Soalnya ini Apa Baru bikin Adfor kamu itu baru bikin kok Sekarang mau bikin lagi itu udah gak bisa Kamu mau bayar berapa pun itu gak bisa gitu PT-PT tersebut didatangin sudah Ngomongnya kayak gitu Ada satu PT di Porno Rogo atau Gale gitu Kalau gak salah Itu bisa Gua tapi mintanya itu 20 позвол Hanya untuk bikin paspor Belum-belum memberangkatan Jadi hanya untuk membuatkan Paspor yang baru Itu biayanya segitu Oh, masak no Makanya kan dia bingung Akhirnya nanti kan pas ketemu Oh ini loh, betul kan Pak istrinya juga pernah Hampir mirip kayak gini Kaksudnya, coba tanya Nanti gimana prosesnya gitu Oh, terus telepon Sampean dia Ya, akhirnya kan Wobrol sama saya, oke Nanti saya tanyakan Saya punya konsultan Masa Andrew sama Mbak Yuli Nanti saya konsultasi dulu, enaknya gimana Bisa lah Gini aja nanti coba Kalau ada Dokumennya, kalau punya fotokopi Atau skennya, nanti kirim aja dulu Kayak paspor yang baru KK, KTP, Akte Nah itu semuanya Apa yang ada itu dikirim WA, jadi kita pelajari dulu Kayak gitu Oke, oke, siap-siap Kayak gitu Hanya perlu Hanya perlu sken itu aja, Mbak Copy aja Iya, iya, sken Soalnya kan yang aslinya kan sekarang lenyap Di pangan rayap Iya, iya Oh, nyap semua Di gondol-duyul Nah Kurang aja ricofirman Iya, iya Kalau yang satunya Lagi ini temennya Juga mau gongkong Cuman kan dia Paspornya mati Tapi udah Yang mati itu udah hilang Yang mati Yang mati itu udah Udah hilang jadi dia mau bikin lagi cuman cuman kendalanya kan belum punya PT belum punya PT belum punya segalanya gitu kalau yang satunya beres semua itu mas bisa paspor yang lama itu udah hilang kelemahnya disitu tapi kalau untuk data-data gak ada masalah data-data itu gak ada datanya semua sama cuman gak ada paspor beres beres semua itu mas tinggal kasih nomornya kita ke mereka aja nanti dihubungi oke besok saya kirimkan berkas-berkasnya ke mas Sandro nanti saya hubungin dulu orangnya oke siap biar teleponan sama mas Sandro sama Mbak Yuli siap biar nanti nyusul Mbak Ira lagi siap 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 mas pokoknya nanti terima kasih masih terima kasih juga atas sarannya nanti saya sampaikan ke orangnya biar ditindaklanjuti lagi sama Mbak Sandro sama Mbak Yuli siap nanti kebelakangnya juga pasti ada lagi ini katanya tadi kan temennya di belakang itu juga masih rentetan bermasalah kan padukan-padukan bermasalah kalau kebanyakan itu beda data semua mas Sandro oh iya bisa lah beda data semua bayar gak ada masalah yang penting niat boleh duit siap 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 selalu buat sampaian ya masih mau atur sembahan terima kasih juga kepada Mas Sandro sama Mbak Yuli atas sarannya besok disambung lagi setelah saya hubungin orangnya nanti kita sambung lagi terima kasih matur sembahan masih oke siap oke selamat malam selamat beraktivitas saya selalu matur Mbak Yuli siap dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh yang ini gila deh ya beginilah gitu loh kadang-kadang saking buru nih ngepet pingin cari uang ya belain ke luar negeri dokumen udah dibikin eh malah lari kalau dokumennya diambil terus duitnya diambil terus piye gitu suh imbo sekarang itu pokoknya modus itu banyak banget ya teman-teman hati-hati dengan iming-iming dan tawaran itu pasti semuanya itu iming-iming dan tawaran iming-iming dan tawaran orang kalau sudah lagi kepepet butuh terus diiming-imingi ditawari yang manis-manis jatuhnya diabetes jadi kadang-kadang kayak gitu terus tipu menipu itu kalau di Indonesia wow please deh jangankan teman-teman negara jadi tipu kosongnya korupsi korupsi itu nggak negara sih ditipu negara men kalau negara nggak sedih nggak susah yang susah ya rakyat lagi ini awal Dewi terus yang ditipu loh guys selalu masih baik sekali membantu mengarahkan semoga kita bisa bantu ya buat teman-teman semuanya ya namanya Indonesia ya kan namanya Indonesia itu tau sama tau lah kita yang penting ada OD OD GJ bukan OD GJ OD orang dalam orang dalam kalau ada orang dalam semuanya keluar negara ya kayak Indonesia itu kayak gitu yang penting ada orang dalam kalau gus siapa siin belitar gus hitam ngedegengan pusat saya nggak nggak harus degengan pusat lah kejauhan degengan pusat mumet nggak sih orang dalam aja lah orang dalam bisa nyelip-nyelip oke gitu aja ya buat teman-teman semuanya tetap semangat keep stay tune my youtube channel and see you next video bye-bye selamat menikmati selamat menikmati